Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan mengenai perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelumnya itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Igu Stiaidan Aperliani, NIM E1E 019149, Program Studi PGSD, Kelas 2D, Universitas Mataram. Kenakah kalian melihat ibu kalian sedang memasak air panas? Nah, di sana menandakan adanya peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk membuktikannya, simak video berikut ini. Percobaan yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi, di mana perpindahan kalor secara konduksi ini merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan Z perantaranya, di mana perpindahan kalor ini tidak disertai dengan perpindahan adanya Z masa sama sekali. Untuk membuktikannya, lihatlah percobaan berikut ini. Coba kita amati Wadah logam yang berisikan air di atas api yang menyala ini dapat menandakan adanya peristiwa konduksi. Mengapa? Nah, jadi untuk membuktikannya, saat tangan kita memegang ujung logam dari wadah ini, wadah panci, tangan kita terasa panas. Mengapa demikian? Karena ini terjadi akibat perpindahan kalor dari api kompor menuju ke logam panci tersebut. Selanjutnya, percobaan yang kedua, yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ini merupakan perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan pada bagian Z perantaranya. Nah, untuk membuktikan peristiwa tersebut, simak video berikut ini. Pada saat air sudah mendidih, ini menandakan adanya peristiwa konveksi. Di mana, air tersebut yang diletakkan di dekat api akan mendapatkan panas sehingga air tersebut menjadi ringan. Sehingga akan bergerak ke atas lalu digantikan oleh air yang ada di atasnya pula. Selanjutnya itu, yang ketiga, yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi ini merupakan perpindahan kalor yang tidak memerlukan adanya perantara. Di mana, perpindahan kalor tersebut terjadi secara langsung. Untuk membuktikannya, lihat persobaan berikut ini. Ketika tangan kita didekatkan dengan wadah logam di atas sebuah kompor yang menyala tersebut, tangan kita terasa panas. Mengapa demikian? Karena adanya perpindahan kalor yang tidak memerlukan pengantar. Bahwa kalor berpindah secara langsung melalui tangan kita, sehingga tangan kita serasa hangat ketika berada di dekat kompor yang sedang menyala. Ini disebut dengan perpindahan kalor secara radiasi. Nah, jadi itulah proses percobaan memanaskan air pada sebuah wadah logam di atas sebuah kompor. Sehingga persiwa tersebut mengakibatkan terjadinya perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Terima kasih. Sampai jumpa.